Pendekar 1 jurus jilid 19 tamat. Si Hun Chulogi yang selama ini tak banyak omong, secara tiba-dua mengungkapkan rahasia yang maha besar, sudah tentu keterangannya itu menimbulkan rasa tercengang orang banyak. Tong Hong Heng Teh berpaling, mereka lihat air muka Liong Heng Peci yang kembali berubah hebat. Saudara, apa yang hendak kau katakan? Ayo bicaralah secara belak-belakan, kami siap mendengarkannya, kata Tong Hong Ho. Sebetulnya Pak Giyok Chiam Chu tersebut adalah benda mestika milik seorang hartawan dari Wilam yang dititipkan kepada saudara angkatku Toan Hun Chu, golok pemutus nyawa, santin sebagai barang kawalan, gara dua benda itu, saudara angkatku sampai mengikat permusuhan dengan Wi Yang Sam Set yang merupakan bandit ganas di utara sungai, dalam bentrokan yang terjadi, walaupun saudaraku berhasil melukai Tui Mi Yang, si pengejar nyawa, teologi. Tapi dia sendiri pun diuber-uber oleh si Yaw Siang Bun Tia Yang dan Toh Miya Sam Long Dekun sehingga tak ada tempat untuk bercokol. Karena peristiwa inilah maka akhirnya Pak Giyok Chiam Chu itu dioperkan kepada Ji Yang Tiang Butek untuk melanjutkan kawalannya. Ia menghela nafas panjang, tuturnya lebih jauh, hingga kini saudara angkatku itu masih hidup gelandangan dalam dunia persilatan tanpa ku ketahui mati hidupnya. Ia selalu berusaha melakukan penyelidikan untuk menemukan kembali benda mestika itu. Maka bicara sesungguhnya, akulah yang sebenarnya mempunyai hubungan paling erat dengan benda itu. Maka, semua orang memperhatikan perkataannya itu dengan seksama, di tengah keheningan itu pelahan ia memutar badan menghadap ke arah Leong Heng Petsi yang tambeng. Lalu terusnya, hari ini, akulah yang akan menggeledah dirimu begitu selesai bicara, secepat kilat ia melompat ke samping tambeng dan bersiap-siap untuk melakukan penggeledahan. Leong Heng Petsi yang ayun tangannya dengan gusar arah yang diserang adalah dada lawan. Seketika itu juga si Hun Chulogi merasakan damparan angin tajam menerjang ke arah dadanya, dia tertolak mundur tiga langkah, tapi cepat ia menegak dan menubruk maju pula. Kau benar dua ingin mampus bentak Leong Heng Petsi yang tambeng dengan gusar. Bagaimanapun juga si Hun Chulogi sudah cukup lama bekerja padanya, dalam keadaan marah toh serangannya itu masih menaruh beberapa bagian belas kasihan, ujung bajunya dikebaskan dan sekali lagi dia desak mundur Logi. Suasana waktu itu sudah hamat geladuh, dengan sempoyongan Logi mundur beberapa langkah, cepat ia berpaling sambil berterak, orang sitam ini berani turun tangan, sobat-sobat sekarang, siapa yang akan memberi keadilan kepada kumentakan ramai terdengar, Tahu-tahu sudah ada puluhan orang menerjang ke atas undak-undakan batu, dan entah ada berapa banyak suara yang sedang mencaci maki, bunuh dia, kemudian menggeledak sakunya, walaupun sejak mula Tong Hong Heng Teh sudah menaruh curiga atas tindak tanduk tambeng, tapi setelah menyaksikan kejadian ini, timbul juga jiwa pendekar mereka. Tertampak perawakan Lion Heng Peci yang tambeng di bawah sinar seng suria senja meski gagah dan kekar, tapi menghadapi pengkhianatan anak buah seperti ini, terpancarlah perasaan sedih dan kesepian yang mengenaskan ia rela mati daripada membiarkan tangan dua itu menyentuh ujung bajunya, sekarang dia sudah ambil keputusan nekat, Asal orang-orang itu menyerbu ke atas undak-undakan batu, maka diadakan menggunakan darah orang lain untuk mencuci kemarahan hatinya, dia hendak menggunakan mayat-mayat orang itu sebagai kuburannya. Hui Giyok yang ada di loteng merasakan darahnya juga bergolak diamen didih, Jip Giyotong Cugo Bengsi segera berbisik, Saudara Hui, inilah saatnya bagaimu untuk muncul belum habis ucapannya, mendadak sesosok bayangan hitam melayang di udara melewati puluhan orang yang sedang marah itu, bagaikan seekor burung Raja Wali ia melayang turun di hadapan Lion Heng Peci yang, dan segera membentak dan menyerang, kelima jari mencengkeram bahu orang paling depan, sekali dorong disertai bentakan nyaring, orang itu dilemparnya ke atas tubuh orang kedua. Oleh tenaga gentakan yang keras itu, kedua orang itu menumbuk rombongan manusia yang ada di belakangnya hingga tunggang langgang. Paji, kau yang datang seru Lion Heng Peci yang kegirangan. Di tengah pengkhianatan dari semua orang menjauhi dirinya, tiba-tiba muncul seorang yang masih setia kepadanya, kejadian ini hampir saja membuat kakek tersebut melelahkan air mata, terharu, entah harus bergirang, berterima kasih, ataukah bersedih hati. Pemuda berjidat lebar bermata setajam melang dan bertubuh segesit macan tutul ini berdiri dengan wajah yang kelam, tangan kirinya tiba-tiba menyambar ke muka secepat kilat meremas jalan darah citihat di siku seorang, tubuh orang diangkat tegak ke atas. Suasana jadi kacau tanpa terasa semua orang melenggong. Siapa yang berani bergerak lagi, bentak si Biawpa si pemuda kekar itu dengan suara nyaring. Sinar surya menerangi tubuhnya yang penuh bertenaga muka yang penuh hawa nafsu membunuh dengan sinar matli yang liar bagaikan seekor binatang buas. Diam-diam tonghong tiat menghela nafas panjang. Ai, sungguh seorang laki-laki perkasa, binatang mau apa kau maki si hunculogi dengan alis berkernit. Biawpa membentak, tiba-tiba ia melancarkan tendangan kilat, dengan kaget si hunculogi melompat ke samping. Siapa tahu sebelum tendangan pertama mengenai sasaran fa, Biawpa telah melepaskan tendangan berikutnya. Duk si hui culoge je menjerit bagaikan layang-layang yang putus, tubuhnya mencelat jauh dan terbanting ke tanah. Kungfu hebat teriaksin si ucian hui dengan air muka berubah, Aku cian hui ingin menjajal kepandainya. Biawpa mendengus, mendadak dilemparnya tubuh orang yang ditangkapnya itu ke arah cian hui. Sin ciu cian hui berkelit ke samping, telapak tangan kirinya menahan tubuh orang itu terus dilempar ke belakang, sementara telapak tangan kanannya dengan cepat menyambut serangan Biawpa. Ketika kedua tangan beradu, seketika Biawpa merasakan telapak tangannya panas, badan bergetar keras dan jatuh terduduk. Sin ciu cian hui sendiri juga merasakan ditolak oleh tenaga dasyat ibaratnya terjangan air bah, hal ini membuat dia mau tak mau menyurut mundur beberapa langkah. Tenaga pukulan kedua orang itu yang satu bersifat keras dan yang lain bersifat lunak, walaupun tenaga dalam sin ciu cian hui sangat hebat tapi dalam tubuh pemuda Biaw itu justru tersimpan tenaga pembawaan yang mahadasyat begitu roboh dia segera melompat bangun lagi. Paji, apakah kau terluka dalam tanya liong heng dat siang dengan khawatir? Tidak berbareng dengan ucapan ini, kedua telapak tangan Biawpa bergerak cepat melancarkan serangan pula, mengancam dada serta punggung cian hui, jenggot sin ciu cian hui berkibar terambus angin, kontan iap pun melancarkan serangan balasan. Sebenarnya orang ini berniat membehinasakan musuh dalam sekali gebrakan saja, apa mau dikata, ternyata pemuda itu memiliki tenaga yang dasyat. Dalam waktu singkat lima jurus sudah lewat, sin ciu cian hui memandang kian kemari ia berharap ada orang yang mau menggantikannya. Maklumlah sin ciu cian hui mempunyai kedudukan yang sederajat dengan liong heng pat siang bertarung melawan seorang pemuda yang tak ternama, biarpun menang juga kurang gemilang, apalagi ia pun tidak pasti akan menang setelah saling gebrak dan mengetahui bobot lawan. Siapa tahu ketika sorot matanya menyapu pandang sekeliling tempat itu, dilihatnya semua orang hanya berpeluk tangan belaka, bahkan orang-orang yang tadi sudah siap menerjang maju kini berdiri dengan tenangnya. Tiba-tiba ia merasa bahwa kedudukannya dalam dunia perselatan sedemikian terkucil, tiada seorang kawan sejati, yang ada hanya kawanan budak. Andai kata suatu ketika ia pun menghadapi situasi kritis seperti ini, bukankah anak buahnya juga akan bersikap sebagaimana yang dilakukan Pakat Kua Chiang Liuwi sekalian terhadap Tambeng. Sementara itu tangan kirinya menyerang dengan jurus Hun Hoa Hut Liu, menyiyah bunga mengebas pohon Liu, tangan kanannya terus menyerang dengan Heng Sao Chiang Kun, menyapu bersih beribu prajurit. Dua jurus ini yang satu bertenaga keras yang lain bertenaga lunak, satu kaku satu lincah, baik dalam penggunaan tenaga maupun dalam gerakan sama sekali berbeda, namun ia dapat menggunakannya sekaligus, bahkan disertai tenaga yang maha dasyat. Sekalipun demikian dalam lubuk hatinya sudah timbul perasaan kesepian, perasaan menyendiri yang cukup mengenaskan. Biao Pa melayani serangan-serangan musuh tanpa berbicara, hanya sinar matanya berkilauan dalam waktu singkat ia sudah bergebrak puluhan jurus dengan Sin Ji Ucian Hiu. Jurus serangan yang digunakan pemuda ini tidak hebat, tenaga dalam yang dimilikinya juga tidak sempurna, namun ia memiliki kejantanan serta kekuatan alam yang tak dimilikinya orang lain, begitu ia bertarung maka seluruh tubuhnya, kecerdasannya, kehidupannya, sukmanya bahkan seluruh bulu dan rambut di atas tubuhnya seakan-akan sengaja tumbuh khusus untuk pertarungan ini, semuanya bekerja tanpa kecuali. Kekuatan pembawaan yang hebat itu bukan saja telah menutupi kelemahan-kelemahan pada kepandajan silatnya juga mendatangkan perasaan ngeri dan jori bagi musuh yang menghadapinya. Makin dilihat kawanan jago itu semakin terperanjat, Pat Kua Chiang Lui Hui, Koei Be Sintu Kiong Ching yang serta Pian Sawian sekalian sudah jauh-jauh menyingkir dari situ, kuatir kalau manusia liar itu mencari perkara padanya. Lebih-lebih manusia yang bernama Kopot Ki itu, saking takutnya dia merasa keempat anggota badannya menjadi lemas, ia berjongkok di samping unda-undakan batu dan tak sanggup berdiri lagi. Cuaca makin kelam angin malam terasa makin dingin, sinar metusin Ji Ucian Hui yang sedang bertarung makin lama semakin redup, sebaliknya sorot metu biaupa makin lama semakin menyala. Setiap kali dia melepaskan pukulan, maka segenap kekuatan dan segenap perasaannya ikut terpancar keluar, sekalipun terkadang harus menggunakan serangan nekat, semua serangan dilancarkan tanpa berpikir panjang, seakan-akan asal ia mampu membinasakan lawan, maka kendatipun nyawa sendiri harus ikut berkorban juga bukan soal apa-apa baginya. Keruan alis metusin Ji Ucian Hui yang tebal makin lama makin berkerut, tiba-tiba ia membentak keras telapak tangannya didorong ke muka melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga, serangan tanpa diimbel-embeli dengan gerakan lain, dengan tangan lain ia menggulung jenggotnya dan digigitnya dengan mulut, menyusul ia lancarkan suatu tendangan dan tangan kirik pun segera menghantam. Dengan cekatan biaupa menyingkir ke samping, kawanan jago yang menyaksikan kejadian itu segera mengerti bahwa Tian Xin Ji Ucian sudah marah hingga timbun niatnya untuk mengadu jiwa. Beberapa orang sempat mencari lentrah dan digantungkan tinggi di sekeliling tempat itu, padahal Seng Surya makin lama terbenam, hingga cahaya lampu itu kelihatan redup, serdup air muka liong heng peci yang tambeng ketika itu. Walaupun lima puluh gebrakan sudah lewat, namun hal itu hanya terjadi dalam sekejap mata. Selagi kelompok manusia di barisan depan asik menonton tiba dua rombongan belakang terjadi kegaduhan. Kegaduhan tersebut menjalar dengan cepatnya, entah siapa yang mulai dulu, lebat-tiba teriakan keras berkumandang Hwi Tai Sian Seng datang, sorak-sorai yang gegap gempita segera menggema. Hwi Tai Sian Seng datang. Hwi Tai Sian Seng, liong heng peci yang tong hong heng te, bahkan peat kuah chi yang liuhui sekalian sama berubah air mukanya, sinar mati mereka seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan gaib, tanpa merasa mereka berpaling ke arah terjadinya kegaduhan. Walaupun kerumunan orang masih ganduh dan ramai, tapi segera mereka menyingkir ke samping hingga terbukalah sebuah jalan lewat. Sekalipun pertarungan antara sin jiu cian hui dan dia apa bertambah sengit, namun tak seorang pun yang memperhatikan lagi, seperti air bah kawakan jago membuka sebuah jalan lewat yang lurus ke arah undak-undakan batu di mana liong heng peci yang tambeng serta tong hong heng te berada. Cuaca makin gelap, cahaya lampu makin terang. Hembusan angin malah menggoyangkan cahaya lampu yang kuning ke emas-emasan bersemu merah. Dan sinar ke emas-emasan yang bercampur warna merah itulah menyoroti wajah hui diok. Beratus pasang net bergeser mengikuti langkah kakinya, langkah yang berat dan lambat. Beratus pasang net mengawasi langkah yang berat dan lambat dada yang lebar dan kekar, namun tak seorang pun berani menatap sinar matanya sebaliknya. Sorot mata pemuda itu justru sedang mengawasi jalan di hadapannya. Jalan yang makin lama semakin pendek ia melihat pula undak-undakan batu yang menanjak ke atas. Ketika sinar matanya beralih, ia menyaksikan liong heng peci yang berdiri di situ dengan dada berombak dan jenggot berkibar terambus angin. Kemudian, sinar matanya bertemu dengan sinar mata liong heng peci yang, kedua orang saling pandang. Detik itu adalah detik yang bersejarah bagi mereka, juga bersejarah bagi dunia persilatan. Dan semua kegaduhan dalam detik itu juga menjadi sirna dan hening, bahkan sinji ucian hui dan biawapa yang lagi saling labrak juga menghentikan pertarungan mereka tanpa diketahui apa sebabnya. Detik itu, jauh lebih menggetarkan perasaan daripada kejadian apapun dalam sejarah persilatan, beribu orang meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, melakukan pencarian dan menunggu yang dinantikan tak lain hanya detik-detik ini. Dua orang berdiri berhadapan dengan kaku, entah berapa waktu sudah lewat mungkin juga hanya sekejap mata. Tiba-tiba, dan empat penjuru meledak teriakan keras yang memekak telinga, teriakan yang bercampur dengan kemarahan kegembiraan hasutan dan jerit kebanggaan. Meskipun suara itu bercampur aduk, begitu kacau sampai-sampai tak terdengar apa yang mereka teriakan, tapi luapan emosi dibalik teriakan itu cukup dimengerti oleh siapapun juga. Jip Giau Tong Cugo Beng Si yang ikut di belakang Hwi Giyok segera maju beberapa langkah ke depan, dengan sinar matah, tajam teriaknya dengan lantang, tambeng, tahukah kau siapa gerangan yang berdiri di hadapanmu ini sekarang? Leong Heng Pets yang tak berkedip, tanpa memandang sekejap pun ia cuma bergumam dengan suara dalam bagus, bagus, kau telah datang. Akhirnya kau datang juga diambiam Hwi Giyok mengertak gigi, menahan emosi hingga kulit wajahnya mengejang, lalu ia berkata, Ya, akhirnya aku datang mau apa kau kemari? Kau datang untuk membalas dendam bentak Leong Heng Pets yang mendadak dengan dahi berkerut. Aku datang hanya untuk mengajukan satu pertanyaan, Benarkah ayahku mati di tanganmu? Kata Hwi Giyok sambil menatap lawan dengan sorot metu yang tajam. Leong Heng Pets yang menggenggam kencang kedua tinjunya, dadanya berombak, jenggotnya yang putih bergetar walau tak terambus angin. Hwi Giyok masih menatapnya, sorot matanya makin tandas, makin tegas. Sekali lagi kegaduhan jadi sirap, beribu orang yang berdiri di jalanan itu tiada yang bersuara, masing-masing dapat mendengar dengusan napas orang lain, sementara beratus pasang metu sebentar memandang ke arah Hwi Gok, sebentar lagi memandang Leong Heng Pets yang, suasana hening sunyi. Tiba-tiba Leong Heng Pets yang hentikan dengusan napasnya, sambil membusungkan dada tercetus pengakuannya yang menggetar sukma, ya, benar sekujur badan Hwi Giyok bergetar keras, ia merasakan seperti seribu martil menggodam dadanya, sekaligus nanar sinar matanya memandang sekelilingnya. Gemuruh keras meledak di sekeliling tempat itu, sedemikian dasyatnya kegaduhan itu sampai orang yang berada sepuluh li dari sana pun dapat mendengar teriakan marah orang-orang itu. Air muka Tong Hong Heng P berubah hebat, serem tak mereka menyurut mundur dengan kaget, dia opa. Melompat maju dan berdiri di depan tambeng, Jit Giao Tong Chugo Deng Si mencorong sinar matanya, sedangkan Sin Ciyu Cian Hui berdiri dengan alis menedak. Mendadak Hui Giyok berputar badan, pelahan dia angkat tangannya memberi tanda, katanya, harap saudara sekalian tenang sebentar sorot matanya memancarkan suatu kekuatan aneh dan berhasil menguasai suasana yang gaduh itu. Diam-diam Sin Ciyu Cian Hui menghela nafas, untuk kesekian kalinya ia menghela nafas, untuk kesekian kalinya ia merasakan keruntuhan dan keloyoan dirinya. Hui Giyok membalik tubuh lagi, sorot matanya yang tajam kembali beralih ke wajah tambeng sekilas itu dengan jelas ia menyaksikan di antara mati alis orang tua itu tersembunyi semacam penderitaan yang sukar dikatakan. Dia maju selangkah dan serunya dengan suara dalam, hayo jalan kemana tanya tambeng dengan tercengang. Dem-dem sakit hati ayah dan pamanku lebih dalam daripada lautan, mari kita mencari suatu tempat yang sepi untuk melangsungkan suatu pertarungan, siapa yang menang dan siapa yang kalah, supaya permusuhan kita dapat dihapus sampai di sini saja, terbelalak metal Yong Heng Pajian, Jip Giyof Chongcu pun melengak, sedang kawanan jago sama tercengang. Seorang laki dua sejati pikir toat Hong Heng Teh sambil menghela nafas. Tiba dua liok Heng Pajian menengadah dan tertawa terbahak-bahak, sedang Jip Giyof Chongcu segera mendekati Hwi Giyok sambil berbisik. Saudara Hwi aku telah susun kekuatan besar bagimu, asal engkau memberikan komando, maka tambeng segera akan mati dikerubuti orang banyak buat apa? Ya, benar kalau kau menantang aku berdual mana mungkin ilmu silatmu bisa menandingi kehebatanku. Tukah tambeng tiba dua dan berhenti tertawa. Sedingin saljuwayer muka Hwi Giyok waktu itu ujarnya, mari kita bersama dua pergi dan sini, bila ada orang yang menguntit diriku secara diam dua, maka tindakan itu berarti suatu penghinaan besar bagi orang si Hwi, berarti mereka anggap aku Hwi Giyok tak mampu membalas sakit hati orang tuaku dengan kekuatanku sendiri, dengan gemas Jip Giyotong Cugau berwaksi menggentak kaki ke tanah, sementara sorot metu semua jago yang hadir di situ dan tatapan kecewa berubah jadi kagum. Perlu diketahui bahwa di mata orang dua gagah semacam kawanan jago tersebut, yang paling mereka kagumi justru adalah seorang gagah yang tak kenal takut seperti Hwi Giyok sekalipun ada pula yang menganggap Hwi Giyok semacam ini adalah orang tolong. Padahal bukan demikian maksud Hwi Giyok yang sebenarnya, tapi setelah berada dalam keadaan seperti ini, timbul pergolakan darah panas dalam hatinya, dan pergolakan darah Hwi Giyok tersebut membuat dia melupakan soal lain. Liyong Heng Peci yang termenung beberapa saat lamanya, dan pancaran sinar matanya dapat diketahui bahwa ia merasa tersiksa, juga merasa serba salah. Mendadak Jip Giyotong Cugau Bengsi membentak kita tak boleh membiarkan Hwi Tai Sian Seng pergi seorang diri, mari kita beramai-ramai binasakan bangsat ini lebih dulu. Lalu emosi para jago kembali dipancing meluap, air muka Hwi Giyok berubah kelam suasana kacau segera akan timbul. Dalam keadaan yang kritis inilah, tiba-tiba dari empat penjuru berkumandang suara suitan nyaring suitan ini ibaratnya pekehkan naga atau jeritan burung hong, demikian tajam, demikian keras hingga berkumandang jauh dan lama. Kawanan jago itu terkesiap, bahkan ada yang tak tahan dan segera menutup telinganya. Menyusul dari balik atap rumah tiba-tiba menggulung datang embusan angin puyuh yang keras. Seketika semua lampu yang menerangi tempat itu padam seluruhnya. Matahari belum lama terbenam, bintang dan rembulan belum muncul, seluruh jagad diselimuti kegelapan yang luar biasa, terdengarlah pekikan panjang itu dan jauh makin mendekat dan dari dekat lantas menjauh, hanya sekejap sudah berada ratusan tombak jauhnya dari tempat semula. Ketika para jago dapat melihat jelas benda di sekeliling tempat itu, pekikan panjang tadi hanya tinggal serentetan suara lirih yang mendengung di udara malam yang gelap sementara liong heng peci yang semula berdiri di atas unda-undakan batu kini sudah lenyap, segera terjadi lagi kekacauan. Ada yang buru-buru memasang lampu, ada pula yang berteriak tanpa berguna, kejar, kejar, ia melarikan diri jit giao tong cu go deng si terbelalak dengan mulut melongot, mukanya hijau, ditatapnya udara gelap dengan pandangan kosong. Tong Hong Heng Teh berdiri dengan wajah tercengang, sebagai jago kelas satu dalam kalangan muda, ilmu silat yang mereka miliki terhitung kelas satu dalam dunia persilatan tapi dengan kekuatan mereka ternyata tak tahan oleh suara suitan nyaring itu apalagi dengan ketajaman mat mereka ternyata juga tidak melihat jelas apa gerangan yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya menyaksikan sesosok bayangan seakan-akan terbawa embusan angin puyuh itu menyambar datang secepat kilat begitu menyambar tangan Liong Heng Peci yang tambeng, tanpa berhenti orang itu melayang lebih lanjut ke depan sana. Di antara setian banyak orang, Hui Giok yang paling kaget bercampur heran, tanpa melihat juga dia dapat merabas apa orang yang menyelamatkan jiwa tambeng itu. Yang menjadi pertanyaan sesarang apa sebabnya kedua tokoh mahasakti itu menyelamatkan jiwa tambeng. Ia berdiri termangu sambil memandang kegelapan di kejauhan berdiri terus di situ sampai semua lampu disulut kembali. Maka pelahan dia naik ke atas undakan batu itu serintak suara yang bergemuruh pun berubah jadi sorakan. Hui Giok mengangkat tangannya berulang kali untuk menenangkan suasana, lalu dengan lantang serunya, sobat-sobat sekalian tambeng sudah pergi, harap saudara sekalian kembali ke pos masing-masing, berjuang demi kebenaran dan kebajikan bagi sesamanya, berjuang demi kepentingan umum. Tapi ada satu hal harap selalu diingat menghadapi kejadian apapun. Janganlah terlampau emosi, dendam pribadi bukan kemarahan umum. Betapapun aku tak mau menggunakan tipu akal untuk mengubah dendam pribadi menjadi kemarahan umum. Semoga di kemudian hari bila terjadi lagi peristiwa yang membahayakan kepentingan umum, ku harap kalian bisa bersikap seperti hari ini, bersama aku berjuang demi tegaknya keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan, pada hakikatnya perkataannya tak bisa lancar sebab setiap dia mengucapkan satu kalimat, segera meledaklah sorak-sorai yang gegap gempita. Ketika kata-katanya itu selesai diutarakan sorakan yang menggelegar dari empat penjuru ibaratnya air bahi yang menenggelamkan bumi raya ini. Segenap anggota perserikatan orang-orang Kang Lam bersorak-sorai, hidup Bengcu, hidup Bengcu kita mari kita dukung Hwi Tai Sian Seng kembali ke wilayah Kang Lam di tengah badai sorakan yang memekak telingawan lutin berdiri dengan air mati bercucuran. Ia gembira sekali menghadapi kejadian itu, ia pun merasa bangga atas kesuksesan Hwi Diok. Lengkok siang bok saling pandang dengan tersenyum, bisik lenghon tiok, akhirnya ia berhasil juga ya kita pun harus pulang sekarang, sambung lengko bok sambil menghela nafas kegirangan. Bagaimana dengan pertaruhan kita tanya lenghati tiok? Lengko bok tersenyum pertaruhan apa lagi? Peduli amat dengan soal menang atau kalah, toh tak ada sangkut pautnya lagi dengan kita. Kedua orang itu saling pandang sambil tertawa, mereka segera menyelinap pergi di antara orang banyak. Sementara itu, Sin Ziyu Cian Hui yang menyaksikan kejadian itu, dan mendengar sorak gegap gempita itu, ia menundukkan kepala dengan gemas, ia benar dua merasakan kesepian dan kewampaan. Lama sekali ia berdiri termangu dua akhirnya gumamnya sendiri, kehidupan manusia, ya beginilah kehidupan manusia. Ai, semuanya telah berlalu titik, semuanya telah berlalu tokoh perselatan yang pernah merajai dunia perselatan ini, berlalu juga dari situ dengan hati hampa di tengah sorakan yang memekak telinga, walau begitu dalam hati kecilnya masih terdapat juga sedikit hiburan yang manis, sebab ia tahu, tak jauh dan situ masih terdapat secercah senyuman manis sedang menantikan kedatangannya. Ya, hatinya yang luka dan penuh kekecewaan itu memang sangat membutuhkan pengobatan serta hiburan dan sepasang tangan yang putih dan mulus. Mungkin itulah akhir diri seorang lelaki gagah, tapi siapa tahu kalau merupakan pula suatu permulaan dari kehidupannya? Dia pernah menundukkan banyak orang, tapi bilakah dia pernah menundukkan hati seorang perempuan? Kesenangan dan kesuksesan memang banyak ragamnya, hal ini bergantung dari sudut manakah penilaian itu diberikan sekalipun langkahnya terasa berat waktu berlalu dari situ, namun pada wajahnya yang kesepian tersembul juga sekulung senyuman. Jit Giao Tui Hun Nahui Hang berdiri paling dekat dengan Hoi Giao, tokoh perampok yang sudah bertobat itu tanpa ikut merasa gembira dan bangga di tengah suara sorakan itu. Pada wajahnya yang kurus itu terpancar sinar kebanggaan yang sebelumnya tak pernah timbul. Ah, rupanya berbuat kebajikan jauh lebih menyenangkan daripada berbuat kejahatan katanya berulang-ulang di dalam hati. Si Hun Chu Logi dengan dada berdarah berbaring di bawah umper rumah yang sepi, teriakan dan sorakan yang gegap gempita itu bagaikan camuk samudera yang mendampar dadanya, ia terharu dan juga sedih, tapi semua itu mungkin akan bantu dia untuk menentukan arah kehidupan selanjutnya. Pat Kua Chi Yang Liuhui, Koe Ibe Sintu Kiong Ching Yang serta Pian Xiao Yan saling pandang sekejap, mereka saling memberi tanda, lalu ngeluyur pergi. Setelah jauh dan kota, Tio Xiao Yan mengembus napas panjang, dan berkata, Tang Beng sudah kabur, bagaimana dengan kita HMM, mampukah dia kabur dari kejaran orang-orang itu? Dengus Pat Kua Chi Yang Liuhui Koe Ibe Sintu Kiong Ching Yang yang berada di sisinya ikut menimbrung sambil tertawa dingin. Hehehe, dia sudah mengaku sebagai pembunuh Chi Yang Piam Butek, memangnya Hwi Giyok mau melepaskan dia dengan begitu saja? Cepat atau lambat dia pasti mampu sekeliling tempat itu adalah hutan yang sepi, Pat Kua Chi Yang Liuhui menengadah sambil bergelak tertawa, katanya, asal Tamp Beng Mampus hahaha, semua catatan semua pembukuan dan benda-benda penting dan Hwi Lyong Piao Kio akan terjatuh ke tangan kita, dan waktu itu kita bertiga pasti akan hidup dengan gembira, ya benar sambung Kua Ibe Sintu Kiong Ching Yang sambil tertawa, apalagi kita sudah mengikat petali persahabatan dengan pihak perserikatan orang-orang Kang Lam, hal ini pasti akan sangat membantu usaha kita untuk membangun kembali Hwi Lyong Piao Kio di masa depan, Kiong Heng tiba-tiba Pat Kua Chi Yang Liuhui berseru dengan wajah masam, ku kira kedudukan Cong Piao Tung Hwi Lyong. Piao Kio di kemudian hari lebih pantas diduduki saudara Kiong, demikian bukan sekulung senyuman menghiasi bibir Kua Ibe Sintu Kiong Ching Yang, tapi begitu melihat air muka Liuhui, senyuman itu seketika lenyap pula. Ah, mengapa saudara Liuh berkata demikian buru-buru serunya sambil tertawa kecut, tentu saja saudara Liuh yang lebih pantas memangku jabatan Cong Piao Tauk, sesudah mendengar perkataan itu, air muka Pat Kua Chiang Liuhui tampak sedikit membaik. Tiba-tiba Pian Sao Yan yang berada di sisi mereka tertawa dingin tiada hentinya, dengan kaget kedua orang itu berpaling, ditatapnya orang si Pian itu dengan melengak. Pelahan Pian Sao Yan meraba gagang pedangnya yang tergantung di pinggang, katanya, Liuh Cong Piao Tau, di kemudian hari apakah si Yau Temasih mempunyai tempat untuk berdiam di Hwi Lyong Piao Kio? Saudara Pian, apa maksudmu kata Pat Kua Chiang Liuhui sambil menyeringai bicara tentang nama maupun soal ilmu silat, sudah sepantasnya kalau kursi Cong Piao Tau itu diserahkan untuk saudara Pian, mendengar perkataan ini Pian Sao Yan tertawa, hahaha, kalau begitu, belum habis ucapnya tiba-tiba Kua Ibe Sintu Kiong Ching yang menjerit kesakitan. Dengan terkejut Pian Sao Yan dan Liuhui berpaling, tertampaklah Kiong Ching yang berdiri dengan kulit muka mengejang dan sempoyongan. Beluk tubuhnya terkapar di tanah, sebilah pisau belati ternyata menancap di punggungnya. Itulah pisau Liuhuyak Hui itu yang jarang ditemui. Siapa bentak Pian Sao Yan dan Liuhui dengan wajah berubah hebat? Dari balik kegelapan pelahan muncul sesosok bayangan, bagaikan sukna gentayangan ia bergerak maju ke muka dan akhirnya berhenti di hadapan kedua orang itu. Hektometer. Bagus sekali perhitungan sui poa kalian katanya sepatah demi sepatah dengan suara dingin. Oh, kau saudara pasru Pian Sao Yan dan Liuhui dengan suara gemetar, kau kenapa kau datang kemari dia apa tertawa dingin, Hehehe, tamto ayah saja tidak kau kenal lagi, masa masih kenal pada kupat kuaci yang Liuhui benar dua ketakutan, peluh dingin membasahi sekujur badannya, sambil menyurut mundur ucapnya dengan tergegap, kau, kau, tiba dua ia putar badan dan hendak kabur. Mau lari kemana kau bentak Biaupa. Telapak tangannya terangkat di antara berkelebatnya bayangan tubuh, tahu dua ia sudah mengadang di depan Liuhui. Saudara Biau, kau kau ini apa-apaan ujar Liuhui dengan tergegap, eh sudah lama kita tak berjumpa, biarlah siau temeng undang kau. Siapa saudaramu ejek Biaupa, napsa membunuh menyelimuti wajahnya, kedatangan ku ju seru hendak merenggutnya wa anjing kalian ini Piau Sao Yan bertindak cepat kering, cahaya pedang berkilau, ia putar senjatanya yang memancarkan sinar hijau itu untuk menusuk dada Biaupa. Walaupun harus melayani dua orang musuh dengan tangan kosong, Biaupa sama sekali tak gentar, malah telapak tangannya segera menghantam dada Liuhui, sementara kaki kanan melayang ke muka, menendang pergelangan tangan Piau Sao Yan yang memegang senjata. Piau Sao Yan tahu kepandayan sendiri bukan tandingan Biaupa, tapi dengan dua lawan satu, rasa kedernya itu segera dapat diatasi. Hehehe, kau bilang mau cabut nyawa kami ejeknya sambil tertawa dingin, justru kamilah yang akan mengantar nyawamu pulang ke rumah nenekmu sambil berkata, pedang berputar kencang, cahaya senjata berterbangan keempat penjuru, secara beruntun ia melancarkan tiga kah serangan berantai. Pat Kua Chiang Liuhui memang pengecut bukan membantu rekannya untuk menghadapi lawan, justru dia manfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri lebih dulu. Menghadapi keadaan tersebut baru Piau Sao Yan merasa terperanjat. Sementara itu Biaupa telah mendengus telapak tangan kirinya menyambut tiga kali serangan lawan, sementara telapak tangan kanan kembali diayun ke muka, tiga bilah pisau suku Biau yang bersinar kehijau-hijauan dengan desing angin meluncur mengancam tubuh Liuhui yang sedang kabur. Perlu diterangkan di sini, bahwa Biaupa dibesarkan di daerah suku Biau, permainan pisau terbang merupakan andalan suku Biau, dia telah menguasai sepenuhnya kepandaian ini, ditambah lagi tenaga dalamnya lumayan dan ilmu silatnya memang hebat, maka serangan itu bertambah dahsyat dan tepat. Waktu itu Pak Kua Chiang Liuhui sudah berada beberapa tombak lari tempat semula tiba-tiba desing angin menyambar dari belakang. Bicara tentang kepandaian silatnya, tak sulit sebetulnya baginya untuk menghindarkan diri dari sambitan ketiga pisau terbang itu, sayang pikirannya waktu itu sudah kalut, meskipun dia sudah berusaha bertelit ke kiri dan menghindar ke kanan, toh masih ada sebilah pisau yang mampir di punggungnya dan menancap begitu dalam hingga tinggal gagangnya saja yang masih kelihatan. Tak ampun lagi Pak Kua Chiang Liuhui menjerit ngeri, tubuhnya terjungkau dan kebetulan sekali terkapar di samping mayat Kua Ibe Sintu Kiong Ching Yang. Tian Xiao Yan menyaksikan kedua orang rekannya sudah tewas, pikirannya bertambah kalut, otomatis permainan pedangnya juga ikut kacau tak keruan. Sementara perasaannya tak tenang, tiba dua di antara kilatan cahaya pedang tertampak sesosok bayangan menerobos tiba, dalam kagetnya cepat ia membentak, cahaya pedang langsung menabas ke bawah. Tapi bayangan itu sudah keburu menerobos masuk, dadanya kontan termakan kukulan Biawapa dengan lelaki bagaikan dihantam batu seberat seribu kati, ia kesakitan hebat. Sekejap kemudian, matanya jadi berkunang-kunang, tenggorokan terasa anjir, darah segar pun tersembur. Biawapa tidak berhenti sampai di situ saja begitu berhasil dengan serangan pertama, suatu tendangan kilat kembali dilontarkan dan tepat kena jalan darah penting siu sihyat. Tubuh Tian Xiao Yan yang besar tertendang hingga mencelat, secara kebetulan pula badannya terkapar di samping mayat pat kuaci yang liuli. Angin dingin berembus makin kencang, malam bertambah kelam. Darah mengucur di lengan kiri Biawapa dan menodai pakaiannya, ia berhasil menyarankan pukulannya pada lawan tadi, namun pedang Tian San Yan sempat pula menusuk tubuhnya. Tapi pemuda perkasa yang liar ini sama sekali tidak memperdulikan lukanya, bahkan melirik pun tidak. Dengan dahi berkerut dia memungut pedang Tian Xiao Yan itu, seret, ia kupas kulit. Pohon, dengan darah kental ketiga orang itulah dia menulis berapa huruf pada batang pohon tadi inilah tulisannya. Begitulah akhir dari pengkhianat yang menjual majikan demi kepentingan pribadi, dengan rasa puas ia memandang sekeliling tempat itu, meski tulisan itu kasar dan jelek, tapi setiap patah kata tersebut terkandung kejujuran, kesetiaan serta peringatan bagi umat manusia di dunia. Kemudian ia buang pedang itu dan berjalan menuju kegelapan, angin dingin berembus kencang sesaat kemudian darah yang berceceran di tanah telah mengering. Yang tertinggal hanya kegelapan serta keheningan yang menyelimuti sekeliling tempat itu. O-5-0-0-0 kawanan jago perselatan yang berada di kota Hanko sedang bersenang-senang dengan penuh kebebasan. Mereka mengetuk semua kedai arak yang ada di kota itu dan hampir menyikat habis semua persediaan arak. Mereka menciptakan kekacauan yang belum pernah terjadi di kota besar itu. Karena mereka segera akan pergi, semua keramaian yang diharapkan tampaknya telah lewat, lengkok siang bok lenyap tak berbekas, Hui Lyong Piao Kiyok menderita kekalahan total, pertaruhan, pertarungan semuanya sudah selesai sudah lalu meskipun Lyong Heng Petch yang belum mati, namun kemana dia pergi tak seorang pun yang tahu. Perhimpunan orang-orang perselatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah, tampaknya pasti akan bubar, menghadapi keadaan tersehut, ada yang merasa kecewa, ada yang merasa kesepian, ada pula yang diam-diam bersyukur. Hanya ada satu kejadian yang mereka akui bersama, yaitu akhirnya dunia perselatan telah muncul sebuah bintang cemerlang yang membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Tiada hentinya mereka angkat cawan untuk kesejahteraan bintang cemerlang itu, meski banyak mengalami penderitaan dan penghinaan tapi sekarang, dia adalah manusia yang paling dihormati dikagumi dan disedani oleh seluruh umat perselatan minus nol nol o o minus nol nol. Namun, bintang cemerlang itu masih tetap kesepian, dalam bangunan rumah di luar kota, di halaman belakang yang sepi, Hui Giok mengurung diri diam sebuah kamar yang terpencil dan sepi. Dia tahu betapa banyak jago perselatan yang berharap bisa minum bersama dia, tapi dia hanya ingin menyendiri bukan dia mau menjauhi pergaulan, namun dalam keadaan seperti itu, dia membutuhkan keheningan untuk menjernihkan pikiran yang kalut, dia butuh ketenangan untuk mengatur kembali arah tujuannya dan untuk menginginkan pergolakan emosinya yang kelewat panas. Dia mendengar suara langkah Wan Lutin yang mendekati jendelanya dan menengok dirinya, ia pun mendengar suara pembicaraan Godeng Si di kamar sebelah, ia tahu mereka semua adalah sahabat yang memperhatikan keadaannya, ia menyesal karena tak bisa menerima kebaikan Godeng Si, dia lebih dua menyesal karena tak bisa berbicara sepuasnya dengan Wan Lutin yang baru saja berjumpa kembali setelah lama berpisah. Dia hanya berkata padanya, setelah melewati hari-hari yang lelah, kini kita harus mundur, kepergian lengkok siangbok tanpa pamit, di samping kemurungan bertambah pula perasaan sedih karena perpisahan tersebut. Sebab selama ini, antara dia dengan kedua orang kakek yang entah berjiwa dingin atau hangat ini telah terjalin suatu hubungan yang akrab. Tapi selanjutnya dia tak akan berjumpa dengan mereka lagi sebab dia tahu kemana mereka pergi sebab jejak semula tanpa arah tujuan sedang lembah dingin adalah sebuah tempat yang semu, yang tak diketahui dengan pasti di mana letaknya. Ia berbaring tanpa rasa mengantuk sedikitpun, budi dan dendam yang sukar dipisahkan, benci dan cinta yang saling bertentangan masa depan yang sukar diramal serta perasaan bingung setelah sukses, semua ini membuat pikirannya dan hatinya seperti habis membeku dalam gunung salju selama berpuh tahun, namun masih segar dan jernih. Dari kejauhan terdengar suara kentongan ia tidak menghitung berapa kali kentongan itu, dia tak tahu pukul berapakah waktu itu. Di tengah malam yang gelap dan kelam, hening dan sepi, dingin dan bersih itulah, tiba-tiba Hui Giok mendengar suara yang memanggil namanya. Suara itu seolah-olah berasal dan tempat yang jauh, tapi juga seperti tidak jauh seperti dekat tapi kenyataannya tidak dekat, suara itu mengambang seakan-akan panggilan setan iblis dari neraka, tapi juga seperti panggilan seorang kekasih yang mendambakan kemesraan. Berdebar jantung Hui Giok, dia melompat bangun dan membuka jendela, taman itu luas tak tampak sesosok bayangan orang, tapi suara panggilan itu masih berkumandang terus tiada hentinya. Anak Giok, anak Giok. Tiba-tiba ia bergidik. Anak Giok, anak Giok. Suara panggilan itu mengambang di antara batu-batuan, di pepohonan, di semak bunga. Dia menenteramkan hatinya lalu melompat keluar jendela dan melayang ke sana, ia sempat melihat jendela kamar Goh Beng Si tidak tertutup rapat tapi dalam kamar tak nampak bayangan pemuda Si Goh itu, padahal lampu belum padam, tampaknya belum lama Goh Beng Si meninggalkan kamarnya itu. Ia tak sampai memikirkan kemana perginya Goh Beng Si, sebab suara panggilan tadi masih terus berkumandang. Dengan cepat dia melompat ke depan, sekejap kemudian ia sudah keluar dari taman yang luas itu. Di luar suasana lebih hening dan hawa lebih dingin. Mengikuti arah suara panggilan itu, dia terus meluncur ke depan. Tapi aneh sekali, bagaimanapun cepatnya ia bergerak maju, berapa jauh perjalanan telah ditempuhnya, namun suara panggilan itu tetap mempertahankan selisih jarak yang sama, suara itu tetap kedengaran begitu jauh, mengambam, seakan-akan nyata, seakan-akan semu seperti sangat jauh, seperti juga dekat. Dia coba memandang ke sana, di depan sana tampak terbentang sebuah telaga kecil, air telaga begitu tenang, di tengah kegelapan malam seakan-akan memantulkan cahaya putih keperakduaan. Dia ragu dua sejenak, tapi suara panggilan tadi kembali berkumandang anak giok, anak giok. Kali ini suara panggilan tersebut terasa lebih nyata, ia menghimpun tenaga dan melayang sepuluh tombak ke depan, tampaklah di tepi telaga ada sederet bayangan rumah, dua tiga titik cahaya lampu berkelip membayang di permukaan air. Suara panggilan yang aneh itu tak terdengar lagi lama sekali, ia menunggu dia mulai berpikir apakah di sini tempatnya, apakah di tempat ini dapat kutemukan suara panggilan yang aneh itu dengan hati dua ia merunduk ke depan, ia kerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna dan maju belasan tombak lagi ke depan. Ternyata bayangan yang disangka bangunan rumah itu tak lebih hanya tiga buah perahu rongsokan berkabin susun, satu sama lainnya dan dipergunakan orang sebagai tempat tinggal, sebab tampak seekor kucing berjalan di geladak perahu dan masuk ke dalam kabin. Siapa yang berdiam di sini? Rahasia apa yang terdapat di situ? Ia berharap suara panggilan itu berkumandang lagi tapi suara panggilan itu tak pernah terdengar pula, maka dia rentangkan tangannya dan melayang ke atas perahu pertama di sebelah kiri, ia turun ke geladak tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Angin berembus lewat, seperti terbawa desir anginnya melayang pula ke atas perahu yang ada lampunya, bangunan di atas perahu ini sudah kuno, di sana sini sudah retak, maka diintipnya ruang perahu itu. Tiba dua seraut wajah yang sudah dikenal, wajah yang cantik dan pucat terpampang di depan mata. San Kimpeng hampir saja ia berteriak. Di bawah sinar lampu yang redup, seorang gadis cantik berwajah pucat duduk bersilah di atas sebuah dipan sambil membelai seekor kucing berbulu putih kelabu, rambutnya yang panjang terurai di bahu, mukanya kurus dan dia bukan lain adalah San Kimpeng, gadis yang pernah mengisi hati Hoi Giok dan sudah berpisah sekian tahun itu. Ia tampak jauh lebih kurus daripada dulu, sinar matanya sudah kehilangan cahaya yang menawan hati itu, meski demikian, dalam pandangan Hoi Giok, si Nona masih tetap mesra seperti dulu. Dia belum mati saking kegirangan hampir saja ia bersuara. Tapi ketika raut wajah kedua terpampang pula di depan matanya, hampir saja pemuda itu berhenti bernafas. Sebatang lilin terletak di atas meja api, lilin bergoyang terambus angin, di samping cahaya lilin yang bergoyang berduduklah seorang dengan angkernya, orang itu ternyata bukan lain ialah liong heng petci yang tambeng. Air mukanya kelihatan berubah guram mengikuti api lilin yang bergoyang, musuh besar itu masih tetap duduk dengan tenang. Terpisah oleh sebuah meja butut, duduk tepat di depan tambeng, adalah San Lotia. Toan Huncu Santin, kakek yang sudah kenyang gemblengan kehidupan itu kelihatan jauh lebih tua, lengan baju kanannya terjulai kosong ke bawah, tampaknya lengan tersebut sudah dipotong orang sebatas bau. Tubuh yang semula tegak kini bungkuk dan reyot, terkadang terdengar suara batuknya yang parau. Keadaan orang itu ibarat lilin di depannya meskipun masih meronta di tengah embusan angin namun akhirnya pasti akan padam juga. Kedua kakek itu duduk berhadapan tak ada yang berbicara. San Lotia tundukkan kepalanya dan sedang mengawasi suatu benda dalam genggamannya dengan seksama. Lama dan lama sekali, akhirnya benda itu diletakkan di atas meja, di bawah sinar lilin tertampaklah benda itu bukan lain adalah Pek Giyok Ciancu berdebar jantung Hwi Giyok. Sementara itu San Lotia lagi berbalik pelahan dan menghela napas panjang, lalu katanya, kebanyakan perempuan cantik adalah bibit bencana, benda mestika tidak membawa berkah, A.I. Karena sebuah Pek Giyok Ciancu, aku harus menghabiskan separuh hidupku bergelandangan di dunia persilatan bahkan sekarang harus hidup dalam keadaan cacat A.I. Sampai Kim Peng pun, ia batuk-batuk lagi, sungguh ia tidak tega melanjutkan kata-katanya. San Kim Peng yang duduk di pembaringan kepalanya tertunduk rendah-rendah, matanya berkaca-kaca dan akhirnya meneteslah dua titik ayam mata. Rupanya nona itu merasakan bukan saja masa remajanya sudah lewat dan selamanya tak akan terkejar kembali bahkan kehidupan selanjutnya juga akan dilewatinya dalam kegetiran dan penderitaan. Kesedihan pun menyelimuti wajah Leong Heng Pan Chiang, katanya sambil menghela nafas, ya, takdirlah yang menentukan kehidupan manusia setiap orang akan mengalami keadaan yang sama saudara San Kau Kau, dia seperti hendak mengucapkan beberapa kata menghibur tapi akhirnya ucapan tersebut tak mampu diutarakan, namun sesudah kurenungkan kembali semua itu, ujar San Lotiya lagi aku bisa menjadi seperti sekarang ini, pada hakikatnya adalah akibat dosaku sendiri, tapi saudara Tam, mengapa kau tidak mau mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya kepadaku? Hati Hoi Giyok tergerak. Dilihatnya Tam Beng memejamkan matanya dan tidak berbicara lagi, jelas banyak terjadi pergolakan dalam batinnya tapi apakah yang dipikirkannya? San Lotiya menghela nafas panjang, katanya lebih jauh, setelah aku kehilangan Pek Giyok Siam Chu ini, menurut perasaan pasti Wiyang Sam Kiat yang mencurinya sehingga tidak ku selidiki kejadian yang sebenarnya. Ai, sungguh kasehan Wiyang Sam Kiat bertiga bersaudara, mereka telah ai, meskipun mereka banyak melakukan kejahatan namun dosa apa yang mereka lakukan atas diriku. Justru akulah yang salah menuduh mereka, dan apa yang ku rasakan sekarang adalah hukuman yang pantas ku terima Lyong Heng Petsi yang tam Beng membuka matanya dan menatap sinar lilin dengan pandangan kosong, ujarnya, hukum karma berlaku bagi siapapun juga pembalasan atas kebaikan maupun kejahatan sukar diduga, Wiyang Sam Kiat sudah terlampau banyak melakukan kejahatan, tapi mereka bukannya mati di tangan musuhnya, tapi justru mereka di tanganmu tentu saja kau merasa sedih, akan tetapi jika kau mau berpikir lebih panjang tidak mungkin kehtian yang telah meminjam tanganmu untuk membasmi mereka dari muka bumi ini perkataan yang mengandung falsafah ini membuat alis matus samping bekernyit. Tapi sesaat kemudian dia berkata lagi sambil menghela nafas, aku tidak berniat melakukan kesalahan besar ini, dan aku pun telah menerima hukuman yang setimpal, dengan demikian, bila nanti aku mati, maka sukmaku di alam bakapun dapat beristirahat dengan tenang, hanya saja saudara tam, mengapa, mengapa kau, ai, kini aku terhina dan dituduh, semua ini juga merupakan hukuman yang setimpal bagiku, tukas tam Beng sambil menghela nafas, sebenarnya ada niatku setelah mesti kapat, Giyok Ciancu ini ku kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Lalu aku akan pergi jauh dan membiarkan semua kesalahan dilimpahkan atas diriku seorang, supaya rahasia besar dunia persilatan ini terkubur selamanya, tapi, tapi aku merasa bila semua rahasia ini tidak ku beberkan, sulit bagiku untuk mati dengan tenteram, sekali lagi hati Hoi Giyok tergerak, lamat-lamat ia dapat meraba di balik semua peristiwa yang terjadi, sebenarnya masih tersimpan suatu kisah yang penuh berliku-liku dan sukar diduga, di balik semua itu entah mengandung berapa banyak kegetiran, betapa banyak air matu dan darah. Sanlo Tia terbatuk-batuk sambil mengambil keluar sebuah cupu-cupu arak, ia menuang dua cawan di hadapannya, Leong Heng Pets yang mengangkat cawan tersebut dan sekali tenggak menghabiskan isinya, sinar matanya yang berkilat tiba-dua berubah jadi redup, ia memandang api lilin yang bergoy yang terendus angin dengan kesima, seakan-akan semua pikiran dan perasaannya terhanyut kembali dalam kenangan lama yang amat jauh. Entah berapa lama sudah lewat, pelahan dia berkata lagi belasan tahun sudah lalu, ya, belasan tahun sudah lalu, waktu itu aku masih berjiwa muda dan berdarah panas, ketika itu dunia perselatan sedang heboh oleh munculnya seorang tokoh berkerudung hitam yang misterius dan kejam, aku segera mengambil keputusan untuk menyelidiki rahasia itu sampai jelas maka ku tinggalkan semua tugasku seorang diri ku lakukan penyelidikan. Hui Giok merasa dadanya seperti dihantam dengan martil, pikirnya dengan terkesiap, jangan-jangan, dia bukan si manusia berkerudung itu. Apakah kami yang telah salah menuduh dia sementara itu tambeng telah meneruskan ceritanya, waktu itu, kebetulan saudara San juga sedang berangkat mengawal Pek Giok Cian Chu, ku perhitungkan si manusia berkerudung yang misterius itu pasti akan turun tangan atas dirimu, maka secara diam-diam ku ikuti terus gerak gerikmu. Akhirnya kita sampai di wilayah Hopak, pada suatu malam sesudah hujan badai, di kota pegunungan itu aku bertemu dengan Wi Yang Sam Kiat yang rupanya juga sedang mengincar dirimu, aku khawatir mereka akan menggagalkan rencanaku maka mereka kuawasi dengan ketat. Siapa tahu pada malam itu juga Pek Giok Cian Chu kawalanmu mendadak lenyap bersama terbunuhnya dua orang piausu kalian yang ikut mengawal dalam perjalanan itu San Lotia menghela nafas, ai, kejadian itu memang merupakan suatu peristiwa yang sangat kebetulan, andai kata malam sebelum terjadi pencurian itu aku tidak berjumpa dengan Wi Yang Sam Kiat, tak mungkin akan kucurigai mereka bertiga dan di kemudian haripun tak bakal berekor sepanjang ini sambil menghela nafas liong heng peci yang tambeng mengangguk, ya andai kata aku tidak mengawasi Wi Yang Sam Kiat, tak nanti orang lain akan berhasil dengan perbuatan kejunya, begitu ku dengar piausu anak buahmu menjerit dengan kecepatan paling tinggi ku lari kembali ke situ. Tertampaklah dua sosok bayangan hitam sedang kabur dengan cepatnya dari situ, diam-diam ku ikuti terus kemanapun mereka pergi, akhirnya ku temukan bahwa kedua orang itu bukan lain adalah Jiang Tiambu Tek, kedua bersaudara keluarga Hui mendengar sampai di sini, hampir saja detak jantung Hui Giyok berhenti, hampir pula ia tak berani mendengarkan lebih jauh, bahkan hampir saja dia dobrak pintu dan menerobos masuk, dia tak percaya semasa hidup ayahnya telah melakukan dosa yang tak terampunkan ini. Sementara itu Tambeng sedang berkata lebih lanjut, waktu itu aku tidak peraya kedua Hui bersaudara yang selama hidup terkenal jujur dan disiplin bisa melakukan perbuatan seperti itu. Tapi kenyataan memang bicara begitu, mau tak mau aku harus mempercayainya juga, malah aku lantas mengira mereka berdua itulah si manusia berkerudung yang kejitu, dan sebabnya mereka tidak membinasakan dirimu adalah karena kemunculanku waktu itu, San Lotia menghela nafas panjang, sedang Tambeng berkata pula, maka timbul nafsu membunuhku setelah di luar kota poteng dapatku binasakan kedua bersaudara tersebut, perasaanku waktu itu sangat tenang sebab aku tidak merasa berdosa malah kuanggap telah melakukan sesuatu tindakan mulia demi kesejahteraan umat persilatan. Tapi akhirnya, A.I., aku baru sadar bahwa aku telah melakukan suatu kesalahan yang tak dapat diampuni, dan sebagai pembalasan dari perbuatanku. Dia aku harus menerima penderitaan dan siksaan sepanjang hidupku. Huy Giok mengepal kedua tangannya kencang-kencang sambil mengertak gigi. Sampai akhirnya aku baru tahu bahwa Pek Giok Ciancu itu sebenarnya adalah benda mestika milik seorang pelajar rudin yang dirampas oleh hartawan yang minta kepadamu untuk mengatakannya ke ibu kota sebagai sogokan agar putranya berhasil lulus ujian, tutur tambeng lagi, kedua hui bersaudara yang mengetahui kejadian itu merasa tidak puas, mereka berusaha merampas kembali benda mestika itu untuk diserahkan kembali kepada pemilik yang sebenarnya. A.I., siapa tahu takdir berkata lain, hingga kini bukan saja sukma kedua hui bersaudara harus menanggung penasaran di alam baka, aku pun harus menanggung pula segala penderitaan akibat kesalahan yang telah kulakukan itu. Huy Giok merasa darah yang mengalir dalam tubuhnya mendidih, entah harus merasa girang atau sedih atau bangga atau dendam atau mengeluh. Aku harus membalas dendam kepada tambeng? Atau cuma mengeluh kepada Tian? Sementara itu tambeng berkata lebih jauh setelah menghela nafas, akhirnya pelajar Rudin itu dengan menanggung dendam, sedang hartawan yang jahat itu jatuh. Pailit, puteranya yang mengikuti ujian di ibu kotak pun, terseret ikut berkecimpung dalam dunia persilatan. Bagaimana dengan orang itu selanjutnya? Selanjutnya selasan lolia dengan metel, terbelalak, kalau diurutkan, orang itulah sumber semua petaka ini, di latihan punya metel, sepantasnya ia diberi ganjaran yang setimpal, aku masih ingat keluarga hartawan itu adalah keluarga Hoa, benar, dia memang si Hoa, setelah terjun ke dunia persilatan hidupnya bergantung dari menjual berita, orang menyebut dia sebagai Koaisin, si berita kilat, Hoa Giok, sampai akhirnya ai-akhirnya ia ditemukan tewas di luar perkampungannya Shinjiu Qianhui sampai kini tidak ada yang tahu sebab dirinya dia mati di tangan siapa Hoa Giok terkesiap, tanpa terasa ia menengadah, di tengah kegelapan malam yang mencekam seakan. Akan terdapat sepasang metel yang sedang mengawasi dia, sedang memeriksa kesalahan dan kebenaran yang dilakukan setiap umat manusia di dunia ini dan siapapun tak bisa lolos dari pengawasannya. Meskipun ganjaran dan hukuman yang dia berikan mungkin agak lambat tibanya, tapi jangan kau harapkan akan memperoleh buahnya yang manis apabila yang kau tanamkan adalah bibit kejahatan. Semacam perasaan takut yang timbul dan rasa hormat membuat sekujur badan Hoi Giok bergemetar, pelahan dia merangkap tangannya di depan dada dan bersujud kepada yang maha kuasa. Terdengar Tambeng berkata lagi, Sepanjang hidupku kecuali salah membunuh Hoi Si Hengte, masih ada kejadian lain lagi yang hingga kini terasa menyiksa batinku sekembalinya di ibu kota. Sebenarnya aku sudah putus asa dan memandang hambar segala urusan. Ketika itulah tiba-tiba Tiong Chiuk Yang Mau Yang Pengci berkunjung ke ibu kota selamanya aku menghormati orang ini, maka aku pun menahan dia untuk menginap di kediamanku. Suatu malam, tak kala aku minum-minum bersamanya di bawah cahaya lampu, sewaktu aku putar badan untuk mengambil arak, dan sebuah cermin yang tergantung di sudut tembok kebetulan kuliat secara tergesa-gesa dia memasukkan sejumlah serbuk putih ke dalam cawanku. Dalam kaget dan curiga aku tetap tenang dan berlagak seperti tak pernah terjadi suatu apapun dan hanya saja arak itu secara diam-diam kutumpahkan ke lantai, setelah itu aku pun berlagak mabuk dan pulang ke kamar sebelum tengah malam. Aku tahu tengah malam nanti awi yang pengci pasti akan melakukan sesuatu gerakan, tapi sampai detik itu aku masih tidak percaya lepiautau yang berhati mulia itu pada hakikatnya adalah seorang iblis keji dan berhati busuk. Kurang lebih pada kentongan ketiga lewat tengah malam, betul juga, di luar jendela lamat-lamat ku dengar ia memanggil namaku dan minta aku keluar, tentu saja aku merasa heran mendengar ajakan tersebut sebab jika dia ingin mencelakai jiwaku, rasanya tak perlu memakai tipu daya seperti itu. Untuk menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya, maka aku pun tidak membangunkan orang lain, diam-diam aku melompat keluar dan bersamanya menuju ke luar kota. Malam itu udara dingin sekali, lapisan salju yang tebal menyelimuti seluruh tanah di luar kota, di sana aku lantas bertanya kepadanya ada urusan apa dia membawaku ke situ. Tiba-tiba ia menengadah dan tertawa, kepadaku ia bertanya apakah ku tahu siapa gerangan manusia berkerudung itu sementara hatiku tergerak oleh pertanyaannya sambil tertawa seram. Ia telah mengaku, aku aw yang pengci ialah si manusia berkerudung itu. Rasa kagetku waktu itu sungguh sukar dilukiskan, sambil tertawa ia berkata lagi, mulai malam ini, manusia berkerudung yang misterius itu akan lenyap selamanya dan muka bumi ini. Taukah kau mengapa bisa terjadi begini? Aku kaget bercampur tercengang, belum sempat ku ucapkan sesuatu, sambil bergelak dia berkata lagi, sebab semua perusahaan pengawalan yang ada dalam dunia perselatan telah bubar maka bila kau pun kubunuh, sekarang kan tak ada lagi orang lain yang bisa kubunuh pula. Ah belum tentu jawabku waktu itu sambil tertawa dingin, padahal dalam hati kecilku yang dua aku bersyukur karena arak beracun tadi tak sempat kuminum, walau keringat dingin membasai juga sekujur badaku. Benar juga, aw yang pengci segera tertawa ini seraya berkata, kau sudah minum racun lancong sitkut, racun penembus usus penghancur tulang, yang ku campurkan dalam arakmu tadi, tenaga dalam yang kau miliki sekarang sudah punah tujuh bagian, asal tanganku bergerak maka kau bakal musnah dari muka bumi ini. Hahaha, kemudian aku tinggal menunggu saja di sini, lalu ku gantikan baju hitam yang telah ku siapkan. Besok pagi bila mayat kalian ditemukan orang, maka dalam dunia perselatan akan tersiar berita bahwa Liong Heng Petsi yang telah beradu jiwa dengan manusia berkerudung sekalipun kau mati nama besarmu tetap akan harum dan selain dikenang orang, sedang aku pun bisa menjegoi dunia perselatan tanpa siangan. Coba bayangkan, bukankah care ini adalah suatu care yang amat tempurna? Senyumnya yang penuh rasa bangga, hal ini membuatku naik pitam, belum habis ucapannya aku lantas melepaskan pukulan dasyat ke depan, dia mengira aku sudah keracunan, maka serangan tersebut ditangkis sekenanya aku lantas ganti serangan dan menyerang sekuat tenaga tak sampai beberapa jurus kemudian dia berhasil kutewaskan. Sesaat sebelum mengembuskan napasnya yang penghabisan, dengan wajah penuh rasa heran dia bertanya kepadaku, mengapa obat racunnya tidak mempan terhadap diriku, Liong Heng Petsi yang bercerita dengan penuh emosi, sampai di sini tiba-tiba ia menghela nafas, lalu katanya, ya, tidak sepantasnya waktu itu timbul suatu pikiran aneh dalam benakku, tidak seharusnya timbul niatku untuk menggunakan cara yang sama itu terhadap orang lain. Ketika itu aku benar-benar menunggu di situ, tak lama kemudian benar saja ada seorang laki-laki pemabuk muncul dari pematang sana, segera ku binasakan orang itu lalu mengenakan dia baju hitam yang disediakan au yang pengcih, habis itu cepat ku kembali ke kota, ai, sungguh tak tersangka karena pikiran yang salah itu, aku harus menanggung sesal hingga kini, sekarang biarpun ku jelaskan duduk persoalan yang sebenarnya kepada umat persilatan, tapi siapakah yang mau percaya? Sampai di sini ia berhenti bercerita, sedangkan orang lain sama diliputi rasa heran dan bingung. Matanya terbelalak dengan mulut melongo dan tak sanggup bersuara. Lebih dua hui giyok, sekujur badan terasa dingin yang didengarnya itu sungguh suatu kejutan yang luar biasa. Tiba dua dari luar ruang perahu muncul seorang laki-laki berwajah ketolong-tololan, pelahan dia masuk ke dalam ruangan perahu. Rambutnya awut-awut tanpa keruan, bajunya dekil, tangannya membawa sebuah guci arak, begitu poci ditaruh di meja ia lantas pergi lagi. Siapakah orang itu? Leong Heng Pets yang bertanya dengan air muka berubah, semua perkataanku tadi apakah didengar olehnya? San Lotia menggeleng, orang itu bodoh lagi kurang waras, ada kalanya sepanjang hari tidak berbicara, sekalipun dengar juga tidak menjadi soal, tiba-tiba ia menghela nafas, sambungnya, sejak kami ayah dan anak dibikin cacat oleh Jian Yu Susan kemudian ditolong Kim Tong Giok Li berdua ciampu dan dibawa kemari, orang itulah yang selalu merawat dan melayani segala keperluan kami, kalau tidak titik ai, mungkin kami ayah DM anak sudah mati kelaparan semenjak dulu dua sambil menghela nafas, dia mengangkat poci dan memenuhi cawan tambeng dengan arak. Pikiran Leong Heng Peci yang tampaknya benar amat kusut, begitu cawan diisi penuh, sekali tenggak dia segera menghabiskan isinya, kemudian ujarnya lagi, Kim Tong Giok Li berdua ciampu itu benar-benar manusia aneh di dunia persilatan, tampaknya kejadian apapun di dunia ini tak dapat mengelabungi meti mereka. Ya, peristiwa berdarah itu meski sangat misterius hingga hampir tak masuk di akal, tapi sampai sekarang yang bajik telah mendapat pahala dan yang jahat pepun sudah mendapat ganjaran urusan pun boleh dibilang sudah beres, tukasan lo tia tiba dua cuma ai, aku masih tetap merasa kematian jilang tiambu tek huisi heng te benar tidak berharga ai meskipun demikian, kedua bersaudara itu telah mendapatkan pula pembalasan yang baik, kata liong heng peci yang tambeng, keturunan mereka, Hui Giok, sekarang sudah menjadi sebuah bintang cemerlang di dunia persilatan ai, waktu itu aku merasa hidup orang persilatan akan berakhir dengan nasib buruk, maka aku sengaja tidak mengajarkan ilmu silat kepadanya. Sungguh tak tersangka akhirnya ia berhasil juga memiliki ilmu silat yang mahasakti, mencorong sinar matu san lo tia, sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, tiba-tiba liong heng peci yang meraung kesakitan, kedua tangannya segera menghantam hingga meja di depannya hancur berkeping-keping. Dalam waktu sekejap itu dan luar jendela menyambar masuk tiga titik cahaya putih, semuanya bersarang telak di tubuh tambeng. Sekali lagi liong heng peci yang tambeng membentak, tapi segera ia roboh terjungkal siapa teriaksan lo tia kaget, ini, belum habis ucapannya sesosok bayangan menerobos masuk dan luar ruangan, huje giyok yang sudah kaget bercampur tercengang kian bertambah terkejut, ternyata bayangan itu bukan lain adalah jit giyotong chugo bengsi. Air mukanya kelam diliputi hawa nafsu membunuh, senyum menyeringai orang mengerikan tersungging di ujung bibirnya, begitu muncul dalam bitangan segera ia seret bangun tambeng. Keadaan liong heng peci yang tambeng waktu itu mengenaskan sekali, sekujur badannya basah oleh darah mukanya berkerut menahan kesakitan, ditambah pula api lilin sudah padam hanya sinar guram lentera yang tergantung di ruang sebelah, tertampak wajahnya yang menyeringai seram. San Kimpeng duduk di pembaringan, meski sangat ketakutan oleh kejadian tersebut tapi lantaran kedua kakinya cacat dan tak mampu berjalan selangkah pun, San Lotia yang segera menerjang ke sisinya dengan sempoyongan, lalu merentangkan tangannya untuk melindungi gadis tersebut. Dalam pada itu jit giyotong chugo bengsi sedang menggoncang-goncangkan tubuh tambeng, sambil tertawa seram katanya, orang sitam, tahukah kau siapa aku ini? Gobengsi teriak tambeng sambil menggertak gigi, aku tiada permusuhan dengan dirimu, kau, tiada permusuhan apa, apa ejek jit giyotong chugo bengsi, hehehe go bengsi. Haha, gelap tertawanya mendadak berhenti, dengan wajah yang dingin menyeramkan ia berkata lebih lanjut, Benarkah aku go bengsi? Bila aku bo beng, tak punya nama, maka matipun kau pasti takkan tenteram, kini tubuhmu sudah terkena tiga jenis senjata rahasiaku yang beracun, nyawamu tak bisa hidup lebih dari satu jam lagi, sekarang diayarlah terus terangku beritahukan kepadamu, go bengsi bukan namaku yang sebenarnya, aku bukan lain adalah keturunanau yang pengciangka bunuh itu, begitu pengakuan tersebut diberikan, semua orang merasakan hati bergetar keras, lebih-lebih liong heng panciang, ia terperanjat luar biasa. Hehehe, tidakkah sangka bukan ejek go bengsi sambil menyeringai seram, tak kau duga bukan bahwa waw yang pengci masih mempunyai keturunan ia menengadah, lalu keluhnya, no ibu. Untunglah kau membawa aku kabur jauh-jauh begitu mendengar berita kematian ayah, untung ayah tak pernah membawa kita berdua pulang ke rumah, meskipun kita harus merasakan macam-macam penderitaan hidup, tapi hari itu Ananda berhasil membunuh musuh kita dengan tangan sendiri otian yang maha adil, ternyata engkau cukup bijaksana mengatur nasibku, si aw yang siung kalau orang sitam itu tidak latah secara tiba-tiba, tak mungkin berhasilku binasakan dia dengan pukulanku. Hui giyok yang berada di luar ruang perahu itu merasa sekujur badannya gemetar, kaki tangan jadi dingin, batinnya, ya, tak aneh kalau go bengsi mengatur segala jebakan dengan bersusah payah, pantas setiap waktu dan setiap saat dia ingin memaksa tambeng menuju ke jalan kematian, tak heran ia berusaha mewujudkan cita-citanya dengan kel apapun, dan tidak aneh kalau selamanya ia tak mau memberitahukan asal-usulnya kepada orang lain, sesuatu yang dahulunya merupakan teka-teki kini sudah terjawab seluruhnya. Diam-diam Hui giyok menghelana pasiah hendak bangkit dan masuk ke ruang perahu, tapi saat itulah tiba-tiba dari luar perahu berkumandang suara tertawa dingin yang menyeramkan disusul seorang berkata dengan suara yang parau, kau bilang Tian punya metu dan adil berbareng dengan ucapan tersebut, dari luar perahu muncul seorang, dia inilah orang yang dianggap bodoh dan kurang waras itu. Dia berjalan seperti sesosok mayat hidup, setelah tiba di sisi Aoyang Siu, pada wajahnya yang ketolong-tolongan itu tersembul senyuman menyeringai yang menyeramkan. Tahukah kau, dalam arak sepoci itu sudah kucampuri dengan racun pembunuh tikus katanya justru lantaran ia merasa dirinya sudah keracunan maka senjata rahasiamu berhasil mengenai tubuhnya dengan tepat, Aoyang Siu terbelalak dengan mulut melongosi siapa kau tanda tanya tegur tambeng dengan suara gemetar. Orang itu tertawa seram, kau tidak menyangka bukan. Aku adalah puteranya laki-laki pemabuk yang kau bunuh di luar ibu kota itu. Setelah ayahku mati terbunuh, ibuku menyusul pula ke alam baka karena sedihnya, aku jadi misk, aku tak bisa makan, tak punya pakaian yang selalu kuingat adalah membalas dendam bagi kematian ayahku. Setiap hari, pekerjaan apapun, enggan ku lakukan orang lain mengira aku kurang waras dan lama-kelamaan aku sendiripun mengira aku sudah menjadi seorang yang gila. Sampai di sini dia lantas terkekeh-kekeh suaranya melengking menyeramkan membuat bulu kuduk orang sama berdiri. Seluruh wajah Leong Heng Peci yang tambeng diliputi rasa kaget yang sukar dilukiskan, dengan suara gemetar dia bergumam tiada hentinya, Oh Tian! Oh, Tian terdengar orang itu tertawa seram, lalu berkata pula, sewaktu aku kelaparan dan hampir mampus, kebetulan dua orang ayah beranak ini menemukan aku dan memelihara diriku sampai kini. Waktu itu aku hanya berharap bisa hidup lebih lanjut, soal dendam tak pernah kupikirkan lagi, tak taunya Tian memang punya matu dan memberi kesempatan kepadaku untuk mendengarkan kisahmu tadi, dan sungguh beruntung aku pun mempunyai persediaan racun pembunuh tikus. Akhirnya sakit hatiku berhasil juga ku balas sambil bergelap tertawa ia terduduk di tanah, lalu bergelindingan dan kemudian merangkak ke sana kemari, Au yang siuh hanya berdiri dengan matu, terbelalak dan melongo bingung, sungguh ia tak tahu apa yang mesti dilakukannya. Hui Giok sendiri pun merasa kaget dan ngeri tiba-tiba tambeng membentak keras, tubuhnya terbanting ke tanah dan tak bergerak lagi sebelum ajalnya dia masih juga berguman, nol Tian. Tian, Hui Giok tak dapat mengendalikan lagi, ia segera melompat masuk ke dalam perahu. Tapi suasana dalam ruangan perahu ketika itu telah berubah menjadi dunianya orang-orang gila, sorot metu semua orang tampak kaku dan termangu. Hukum karma selalu berlaku, Siapa berbuat kebaikan akan memperoleh balasan yang baik? Siapa berbuat kejahatan akan menerima hukuman yang setimpal? Siapakah yang percaya bahwa Liong Heng Paj Yang, seorang tokoh persilatan yang dihormati dan disegani ternyata menemui ajalnya di tangan orang yang tidak waras? Di tengah keheningan yang mencekam itu tiba dua terdengar orang itu menjerit lalu menggelinding Tian kemari, setelah meraung sekarat beberapa kali akhirnya ia mengejang dan mati juga. Dalam gembiranya tadi ia telah mereguk habis isi arak beracun yang belum sempat diminum sanlotnya, begitu arak racun itu masuk ke dalam perut, kasihan si Tolol yang hidup demi membalas dendang begitu sakit hati terbalas dia sendiri pun harus menemui ajalnya. Selama hidup ia belum pernah mendapat kegembiraan ia pun tidak terlalu lama hidup dalam keadaan sadar, sekarang dia dapat mati pada saat paling gembira dan paling sadar, dalam kehidupannya yang kelabu, setidak-tidaknya terbias setitik warna darah. Setelah berlangsungnya serangkaian adegan yang mengerikan, tiba-tiba Hui Giok mendengar suara panggilan yang sangat dikenalnya berkumandang lagi dari belakang, anak Giok. Dengan terkejut Hui Giok berpaling, tertampaklah Kim Tong Giok Li berdiri di depan pintu, kedua tokoh sakti dan dunia perselatan itu berdiri dengan wajah murung seperti kehilangan sesuatu. Dengan suatu gerakan enteng ibaratnya awan mengambang di angkasa, Kim Tong berkelebat ke sisi mayat tambeng, lalu menghela nafas, katanya, Ai, terlambat, terlambat, sungguh tak ku sangka karena kedatanganku terlambat. Selangkah semuanya lelah berubah jadi begini, Giok Li juga menghela nafas dengan sedih, bila Tian sudah mengatur begini, mampukah hengkau untuk mengubahnya? Dia hanya meminjam tangan Bu untuk melaksanakan firmannya dan dia telan mengatur semua firmannya secara tertentu. Apakah hengkau bisa mengubah kehendak takdir Kim Tong Bung Kam? Lama sekali ia tertegun, kemudian bergumam, budi dan benci baik dan buruk Ai, hukum karma selalu berlaku bagi umat manusia Ai. Kalau Tian tidak buta matanya, apa gunanya kita banyak urusan di cuma ramai ini? Ditatapnya sekejap istri kesayangannya, lalu tambahnya. Aku rasa sudah waktunya pula kita pun harus pulang. Kandang ya Giok Li tertawa, kita bisa mencari suatu tempat yang tenang dan sepi, supaya tak seorang pun bisa mengganggu ketenangan kita, sinar matanya mencorong cemerlang, demikian pula dengan wajah Kim Tong. Tiba-tiba Hui Giok merasa betapa menarik dan mengagumkannya kedua tokoh sakti itu, dia menghela nafas dan segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan mereka. Malah Tau Yang Siu serta San Lotia tanpa terasa juga ikut bertekuk ke lutut, hanya San Kim Peng yang cacat kakinya tidak dapat berlutut namun dengan kepala tertunduk kedua tangannya dirangkap di depan dada ia pun bersujud. Kim Tong memandang sekeliling tempat itu, lalu menghela nafas budi dan dendam telah berakhir, kejadian lampau sudah lewat ibaratnya air yang mengalir dan tak pernah kembali lagi setelah kejadian hari ini. Kuharap kalian semua harus selalu ingat, bahwa di atas langit masih ada sepasang metu yang selalu mengawasi gerak-gerikmu, Hui Giok dan Aoyang Siu mendengarkan petua itu dengan penuh hidmat, mereka tak berani angkat kepalanya. Kim Tong menghela nafas terusnya. Barusan akulah yang memancing kedatangan kalian berdua kesini dengan ilmu Cuhan In Jimmy, ilmu gelombang suara, tapi tak ku sangka urusan akan berubah jadi begini. Seandainya belakangan ini ambisi tambeng tidak terlalu besar, bagaimana mungkin nasibnya berakhir dalam keadaan seperti ini? Tiba-tiba Gioli menyela sambil tertawa, Eh, bukankah barusan kau sendiri yang bilang bahwa budi dan dendam sudah berakhir kejadian lampau sudah lewat seperti air yang mengalir? Buat apakah singgung dua kembali kejadian tersebut? Pelahan dia menghampiri Sang Kim Peng membelai rambutnya yang halus, katanya dengan lembut, Engkau lah yang patut dikasihani. Aik kami akan pergi maukah kau ikut bersama kami meninggalkan keramaian dunia ini? Sebetulnya Sang Kim Peng sedang menangis terisak, demi mendengar ini, dia menubruk ke dalam pelukan Giokli dan menangis terseduh-seduh, tanpa terasa mati Giokli ikut berkaca-kaca. Hati Hui Geoke juga ikut pedih, dengan kepala tertunduk ia berkata, Budi dan dendam Tecu pun sudah berakhir sejak kini Tecu juga ingin ikut, Lor juga ingin ikut kami pergi tegur Kim Tong dengan menarik muka Hui Geok mengangguk. Kau ingin melarikan diri? Hendak mengelakkan kewajiban teriak Kim Tong gusar. Tahukah kau bahwa berapa banyak urusan di dunia persilatan yang sedang menanti penyelesaiannya, dengan sinar mati yang lembut Giokli melirik sekejap ke arah Hui Geok lalu sambungnya, kau tak boleh ikut pergi. Tahukah kau? Ketika kau tinggalkan ruang kamarmu tadi ada seseorang sedang menantikan kedatanganmu di sana, sekujur badan Hui Geok bergetar ya, sambung Kim Tong, seandainya bukan lantaran harus mengantar dia ke sana, kedatangan kami ke sini pun tentu tak akan terlambat. Seketika itu juga Hui Geok merasa darahnya berbola keras, seluruh kedukaan, kemurungan benci dan dendam, penderitaan, kengerian seolah-olah telah jauh meninggalkan dirinya. Yang masih tersisa sekarang hanya kehangatan dan kemesraan, kehangatan dan kemesraan yang tak mungkin bisa dilawan. Waktu itu sudah jauh malam, meski udara sangat gelap, tapi jaraknya dengan fajar sudah tidak jauh lagi. Bintang yang bertebaran di angkasa, seakan-akan berpuluh-puluh pasang metu kekasih. Bintang, selamanya tak akan kesepian, hanya saja ada yang lebih awal muncul di angkasa dan ada yang lebih lambat menampakkan diri. Ada sebagian yang terkadang akan tertutup oleh awan tapi akhirnya pasti akan memancarkan kembali sinarnya, dari dulu sampai sekarang selalu begini, dan dari sekarang sampai akhir zaman tetap tak akan berubah. Tamat.